Selamat malam semuanya, kita berjumpa lagi, kita mau adain meeting malam ini, cuma setengah jam, dan kita akan bahas tentang Adelica Fixing Cushion Foundation. Oke, Cushion Foundation ini, ini saya baru dapat barangnya, jadi kita bakal unboxing sama-sama, belum saya coba juga, jadi kita mau explore bareng-bareng ya, apa bedanya ini dengan yang lain-lain. Oke, kalau saya pelajarin, so far, terus saya sempat lihat waktu di center, saya lihat kayak apa, terus teksturnya seperti apa. Nah, kalau saya banding-bandingkan, ini seperti improvement-nya dari Cushion Foundation, jadi kalau yang dulu pernah punya Cushion Foundation ini, ingat nggak ya? Dulu kita punya ini, Cushion Foundation, nah ini versi improvement-nya, karena kan sekarang udah nggak ada lagi gitu, jadi diganti seperti ini. digantinya juga, jadi Cushion-nya lebih bagus, terus tempatnya jauh lebih bagus, terus teksturnya juga lebih halus, terus lebih long lasting dari yang dulu ya. Jadi kalau yang dulu penggemar Cushion Foundation, ini pasti pas coba ini lebih bagus lagi, lebih suka lagi. Dan nanti juga saya akan bandingkan sama, kita punya yang sekarang kita ada ini, Google Cushion, sama, aku juga akan bandingkan sama cover bump. Coba ya, kita unboxing dulu ya, sama-sama. Oke, bentuknya seperti ini. Seperti ini, kalau dilihat tempatnya ini dari semua yang kita punya sekarang, ini yang paling compact dan tipis sekali. Jadi kalau dibanding Gold Cushion, tipisnya seperti ini, ya, tipis sekali. Tuh, jadi enak buat dibawa-bawa. Terus dibanding Adelica yang reset bump juga masih lebih tipis. Jadi, enak sekali gitu, kalau buat dibawa-bawa pesta, taruh di handbag, ini enak. Lalu di dalam satu box ini juga seperti Cushion yang dulu, jadi di dalamnya udah ada isinya, terus ada dikasih satu review lagi. Dan sekarang harganya lagi 48% off kan, jadi, wah, good deal banget gitu. Jadi dikasih satu review, sama, ada isinya ini, SPF-nya 45%. PA-nya plus-plus, tuh, isinya seperti ini. Coba kita buka. Tempatnya lebih sleek ya, bagus sekali. Oke, ini di-segel. Nah, pasti buka gini. Tuh, mirip kan sama Cushion Foundation. Cushion, ya, cuma waktu pas saya, saya coba, dia agak lebih, lebih, lebih intense, maksudnya lebih pekat gitu. Terus udah gitu, dia lebih halus sekali. Oke, kita coba bareng-bareng, bentar-bentar. Sekarang kita pelajari dulu tentang, tentang produk ini. Aku share screen ya. Oke, Adelica Fixing Cushion, warnanya ada tiga so far. Ini yang saya punya adalah warna nomor tiga, karena biasa saya pakai semua, yang lain tuh pakainya nomor dua, tiga. Kalau BB, BB Absolute, saya pakainya nomor dua, tiga. Terus kalau gold, gold, ampul, saya pakainya juga nomor tiga gitu. Jadi, nomor tiga itu saya biasa pakai yang sesuai sama skin tone saya. Nomor dua, saya juga punya kadang-kadang kalau misalnya, kalau di Australia ini abis winter, biasa kulit kita agak lebih putih gitu. Jadi, saya masih bisa pakai nomor dua. Atau kalau kita mau highlight, jadi seanjuran juga bagus ya kalau kita punya dua macam juga gitu. Nomor dua dan nomor tiga. Jadi, palingan kita punya dua tone supaya kita bisa shading juga. Kita bisa membantu pada saat kita shading. Atau contouring. Oke. Oke, kelebihannya itu extra fine dan lightweight technology. Jadi, application-nya akan halus sekali karena dia sangat fine dust. Itu kalau misalnya kita lihat seperti ini, molekul-molekulnya, partikel-partikelnya itu kecil sekali, sehingga pemakaiannya nanti akan merata dan halus. Gampang sekali ya. Lalu, improvement yang berikutnya adalah dia high coverage. Kalau dulu orang pakai cushion foundation, itu coverage-nya sangat-sangat light gitu. Kalau sekarang, dia coverage-nya lebih. Kalau dibandingkan sama foundation-foundation yang di luaran gitu, kita bisa bandingkan yang di atas, yang di atas ini fixing cushion, yang di bawah itu foundation-foundation yang lain. Jadi, kalau misalnya kita lihat dengan pemakaian yang sama, kuantitas yang sama, dia lebih cover. Dia lebih cover dan juga smudge-proof gitu ya. Kalau kita lihat yang di bawah. Jadi, dia smudge, smearing gitu. Kalau misalnya atomi, walaupun di rub, dia nggak smudge-proof. Dia nggak meleber gitu. Lalu, berikutnya kelebihannya adalah dia all day lasting. All day lasting. Kalau kita bilang all day lasting itu kita katakanlah sekitar 12 sampai 15 jam. Itu all day lasting. Jadi, kalau yang dulu cushion foundation itu cuma 4 sampai 6 jam, gitu, agak singkat. Sekarang double all day lasting-nya. Gimana caranya? Karena dia punya silikon film former. Jadi, kayak dia punya, dia bikin ada boundary trap-trap gitu. Sehingga pada saat di apply, dia tetap nempel dan tetap terjaga dengan boundary silikon film former ini. Sehingga dia bisa, walaupun kena oil, walaupun keringetan, dia bisa tetap stay foundation-nya. Bisa tetap awet. Nah, isinya apa sih? Dia di dalam, ini juga kita dipaten, di dapat hak patent, hak cipta ini. Karena Atomi yang pertama kali itu menggunakan kalus bunga Edelweiss dalam foundation. Nah, bunga Edelweiss itu bertumbuhnya itu di Eropa, di pegunungan Alpen, di pegunungan Swiss, Austria, atau di high country Italy. Ini ada bunga Edelweiss seperti ini. Nah, bunga Edelweiss ini, dia bisa tumbuh padahal, itu kan di Alpen country itu dingin sekali. Ini salah satu bunga yang bisa tumbuh. Jadi, dia bisa menjaga, supaya tidak kering. Jadi, bunga ini hardy plant gitu. Against dryness, against coldness, dia bisa tetap subur. Nah, jadi ekstrak dari bunga ini yang dibuat untuk foundation kita. Jadi, manfaatnya apa kalau pas di kulit kita? Manfaatnya satu, dia bisa menjaga kelembapan. Padahal di suku yang kering sekalipun, dia bisa melembabkan, dia bisa menenangkan. Jadi, dia punya calming, dia punya calming and soothing properties. Jadi, kalau yang kulit yang suka agak sensitif, kalau ada yang kulit sensitif, pakai foundation, pertama yang kita anjurkan adalah foundation ini. Karena dia lebih ada calming untuk kulit yang gampang iritasi, gampang merah-merah, gampang tidak cocok sama makeup, anjurkan ini kalau yang orang kulit sensitif. Ya, untuk foundation-nya. Lalu, dia juga mengembalikan elastisitas. Dia bisa mengembalikan elastisitas kulit. Dan yang berikutnya juga memutihkan. Oke, lalu yang berikutnya adalah tentang puff-nya. Puff-nya juga di-upgrade dari cushion foundation yang dulu. Kalau cushion foundation-nya dulu, aku lihat ya puff-nya tuh bisa gampang basah. Sedangkan karena foundation yang ini emang agak-agak basah gitu ya. Jadi, agak-agak mirip supaya pemakaiannya bagus dan supaya tidak lem, tidak, tidak basah-basah gitu. Nah, jadi kita puff-nya itu di-upgrade. Jadi, high quality puff. Yaitu eco-puff bersertifikat USDA, antibacterial. Penting sekali ya buat puff itu antibacterial. Karena kalau enggak, ini kan ditaruhnya di tempat yang lembab. Terus sudah gitu kena basah-basah gitu. Itu lembab gitu. Itu breathing ground-nya bakteria kan ya. Waterproof. Terus antibacterial itu yang sangat penting buat puff foundation. Terus struktur jaringan 3D. Terus juga telah ditest sama dermatologi test. Hasilnya adalah excellent. Jadi, tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dermatologi test itu. Karena kalau banyak sekali cushion-cushion puff ini yang terlalu banyak bleaching atau mengandung pemutih sehingga supaya warnanya bisa putih. Tapi itu menimbulkan iritasi pada kulit. Kalau misalkan yang kita punya, enggak. Jadi, sudah pas dermatologi tested. Ya, sudah. Sekian saja tentang kriteria dari fishing cushion ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teksturnya. Oke. Kalau aku mau aku mau bandingkan sama yang kita ada punya ya. Yang kita ada punya kan gold collagen ampoule. Yang ini benar-benar ada isi ada emasnya juga 24 karat gold di dalamnya. Dan ini bagus sekali buat ada anti-agingnya. Lebih banyak anti-agingnya kalau yang kayak ini. Dan hasilnya ada glowing dan lebih shimmering. Itu karena ada goldnya. Dan dia juga sifatnya firming. Karena ada goldnya. Kalau yang adelica ini lebih ke agak powdery. Lebih ke coverage. dan rasanya dia lebih kayak balmy and powdery. Nah. Kalau ini aku rasa ini bisa dia gak akan finishingnya glamour. Dia gak glamour tapi ini bisa untuk sehari-hari kerja kantor terus taroditas buat touch up habis olahraga aku hancurkan ini ya. Apa yang fixing cushion. Oke. Sekarang kita coba lihat coverage fixing cushion ini. Kalau aku ambil warnanya nomor tiga. Semoga bisa kelihatan ya. Jadi seperti ini. jadi coverage-nya lumayan banget ya. Coverage-nya lebih cover jauh gitu. daripada cushion yang dulu. Jauh. Kelihatan ya cover nya. Nah sekarang aku mau coba pakai spidol ini yang pertama ini yang kedua yang ketiga. oke. Oke. Biar ring-kering dulu. Nah aku mau coba yang pertama aku mau cover nya pakai yang fixing cushion. Ini aku enggak rap ya. Aku cuma tap tap ini. Kalau yang sekarang yang gold. Ini gold nomor yang ini nomor dua. ini aku udah pakai pakenya agak banyak nih padahal. tapi enggak 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 gitu. Nutup ya. Sekarang yang yang cover bar. Jadi kalau yang gold itu enggak terlalu nutup. Jadi itu lebih pemakaiannya buat glamor dan buat glowing. Atau bisa juga pakai yang cushion fixing dulu terus baru pakai gold. Kalau mau cover ya. Kalau yang 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 bam ya. Oke. Ya. Jadinya seperti ini kira-kira coveragenya lebih banyak yang mana. Jadi yang pertama sama yang ketiga kayaknya sama ya. Coveragenya mirip ya. Cuma memang yang balm itu enggak cair sifatnya. Lebih compact dan lebih powdery. beginilah kira-kira tiga foundation yang kita punya. Oke. Sampai di sini kira-kira jelas enggak ada pertanyaan enggak so far? ada pertanyaan? Ini yang mana punya ya tadi. Ya. saya suka sekali sih tempatnya tempatnya compact sekali. Kalau sekarang harganya jadi kalau di Australia karena lagi discount sampai bulan September jadi harganya 26 dolar jadi kalau misalnya harga biasa bisa 50 ya. 50 which is harganya mirip ya sama gold cushion ya. Gold cushion aja 55 tapi dapet reveal-nya 2. Ini dapet reveal-nya 1. Ya harganya kalau enggak lagi enggak promo ini harganya mirip sama gold agak-agak mirip sama gold tapi kalau misalnya lagi promo ini kumpung lagi promo bisa cepat-cepat di order kalau nanti pas restock. Oke. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Oh ada. Aku lihat di chat dulu ada pertanyaan. Oh bedanya luminous balm dengan fixing cushion? Ya. Tadi ya. yang jadi yang kalau light coveragenya mirip tapi yang fixing cushion itu ada all day lebih long last lebih long last karena udah ada teknologi supaya ada silicon firmer-nya silicon film-nya supaya dia bisa awet 12-15 jam waktu pemakaiannya. dan partikelnya lebih kecil-kecil gitu. Jadi dan sifatnya dia lebih kayak foundation cair dibanding kalau luminous balm itu lebih kayak paste gitu kayak balmy dia nggak secair cushion foundation. Terus bedanya ya ketipisannya jadi ini yang luminous balm cover balm ada juga cover balm ini yang cushion yang baru jadi lebih tipis. Oke SPF-nya kalau aku lihat SPF-nya SPF-nya kalau yang cover balm 50 plus terus PA-nya plus 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 nah kalau summer ini lebih cocok ini kalau summer karena SPF-nya ini agak lebih tinggi dan kalau yang ini kan PA-nya cuma plus plus kalau yang yang fixing PA-nya cuma plus plus kalau yang cover balm PA-nya plus 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 terus SPF-nya juga 50 bukan 45 jadi kalau yang apa musim panas summer lebih pakai yang balm tapi kalau winter lebih cocok ke fixing karena bunga edelweiss juga kan adalah bunga winter kan gitu jadi dia against coldness against wind yang dingin-dingin dan mengeringkan itu ini sangat cocok apalagi kalau yang di australi winter pakainya yang ini yang apa fixing cushion kalau yang di daerah dingin cik sorry cuman double check aja tapi kayaknya waktu aku pertama lihat iklannya fixing karena kan saat ini di korea summer sepertinya idenya mereka fixing ini bukannya lebih untuk cocok summer karena summer kan lebih sweat sedangkan ini kan promosinya long lasting jadi bad sweat ada sebum juga tetap covernya tetap ada gitu ya tapi kan dia baru keluar kan sedangkan summer udah mau lewat kan gak tau aku waktu itu lihat iklannya gak tau sih kalau yang lain misalnya ada tapi waktu itu aku sering lihat yang banyak postingan iklannya tuh pada bilangnya summer edition gitu maksudnya untuk 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 yang musim panas tapi ya SPFnya gak se iya SPFnya lebih kecil tetap ada SPFnya tapi lebih kecil daripada jadi perlindungannya kan lebih lebih banyak yang ini yang BAM iya jadi dibandingin yang oh dia SPFnya jadi mirip sama gold cushion gold ampoule gold ampoule itu 45 dan PA nya juga plus-plus jadi kalau misalnya bener-bener lagi panas-panas menurut aku yang paling bagus ini yang apa yang apa yang cover bound karena PA nya plus-plus-plus-plus jadi UVD nya itu bener-bener terprotect bagus sekali plusnya 4 soalnya oke oke ya memang gak gak menutup kemungkinan gitu kita bisa pakai ini buat summer juga gak apa-apa gitu tapi ini buat dingin juga lebih menurut aku lebih benefit gitu buat kalau pakenya kalau summer itu pakenya yang kecuali karena mau kecilnya gitu mau kecilnya compactnya ya bisa dipakai bisa mungkin gampang dibawa-bawa sama lasting ya kalau misalnya ini soalnya saya ada beberapa member disini memang sudah umurnya mungkin sudah lebih ya dan karena disini gak tahu sering ketemu member orang yang mereka tentu kulitnya kelihatannya tuh kering sekali jadi sampai yang dibilang pakai gold cushion pun enggak cukup moisturizing which is aku bingung dengarnya karena bagi aku gold ampul cushion itu jadi very moisturized gitu kan tapi bagi mereka it's not enough apalagi kalau winter nah berarti mesti paginya ini ya bisa coba ini karena dia lebih melembabkan dia lebih melembabkan oh mungkin juga karena dia ada mungkin juga dia karena ada memutihkan gitu jadi cocok buat summer kali mungkin gitu ya karena edel wise itu memutihkan mungkin disitunya kali bagus buat summer oke kita sambung lagi minggu depan ya oke thank you so much